Intro Bersia Dortmund merupakan salah satu klub besar bandes liga. Dortmund pun secara signifikan menjadi tim yang cukup diperhitungkan di Eropa. Klub ini dikenal mampu mengorbitkan pemain murah menjadi pemain bintang. Siklus tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan Dortmund. Mereka kerap mendatangkan pemain murah, menempa menjadi pemain berkualitas, dan menjualnya dengan harga mahal. Fenomena ini sudah dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemain yang didatangkan memberikan peran penting di klub, bahkan membantu dalam meraih gelar. Lantas, siapa sajakah pemain hebat yang didatangkan Dortmund dengan biaya murah tersebut? Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya! Number 7 Marco Rose Didatangkan dari Borussia Mönchengladbach pada 2013 dengan biaya 15 juta pound sterling atau setara dengan 272 miliar rupiah. Rose telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker Eropa yang paling mengancam dan mematikan di Borussia Dortmund. Pemain Borussia 30 tahun itu memiliki nasib buruk karena masalah cedera dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, ia tampak kembali ke performa terbaik dan sekarang ia menggunakan band kapten untuk Dia Borsen. Number 6 Ousmane Dembele Ousmane Dembele bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2016. Dortmund membayar sebesar 13 juta pound sterling atau setara dengan 232 miliar rupiah kepada danes. Kehadiran Dembele menghadirkan warna lain di lini depan Dortmund. Namun, kebersamaan Dembele hanya bertahan selama semusim bersama Dortmund. Barcelona mendebus Dembele dengan mahal 105 juta euro atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Jumlah yang sulit ditolak oleh Dortmund. Secara keseluruhan, Dembele bermain dalam 50 pertandingan untuk Dortmund. Pemain asal Perancis itu mencetak 10 gol dan 22 asis. Number 5 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang dari Saint-Étienne pada 2013. Dortmund membayar 11 juta pound sterling atau setara dengan 196 miliar rupiah. Aubameyang langsung menjelma menjadi penyerang tajam. Pemain asal Gabon itu berhasil membuat lini depan Dortmund menakutkan. Aubameyang tercatat berhasil mencetak 141 gol dan 36 asis dalam 213 pertandingan yang dimainkan. Aubameyang juga berhasil mempersembahkan 3 golor domestik untuk Dortmund. Pada 2018, Dortmund akhirnya lepas Aubameyang ke Arsenal. Ketika itu, Dortmund mendapatkan keuntungan sebesar 63,75 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Number 4 Jadun Sancho Pencarian borusnya Dortmund terhadap talenta muda tak pernah padam. Sancho didatangkan dari Manchester City dengan harga 10 juta pound sterling atau setara dengan 181 miliar rupiah. Sekarang, Sancho menjadi salah satu pemain yang paling banyak diincar di Eropa dan memungkinkan untuk menaruh biaya 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Setelah memecahkan beberapa rekor di Dortmund, Jadun Sancho menulis namanya ke buku sejarah Bandus Liga dengan menjadi pemain pertama yang mencetak 25 gol di Liga sebelum ulang tahun yang ke-20-nya. Number 3 Robert Lewandowski Borussia Dortmund mendatakan Robert Lewandowski dari Leitz-Pozenen pada 2010. Ketika itu, pemain Polandia didatangkan dengan biaya 4 juta pound sterling atau setara dengan 71 miliar rupiah. Meskipun murah, Dortmund tak rugi membeli Lewandowski. Pemain tersebut tampil tajam di lini depan Dortmund. Lewandowski tercatat tampil sebanyak 187 kali dan sukses menyumbangkan 103 gol serta 42 asis. Berkat ketajaman Lewandowski, Dortmund berhasil meraih 2 gelar Bandus Liga dan 2 teropi domestik. Pada 2014, Dortmund melepas lawan Dortmund ke Bayern München. Ketika itu, Dortmund tak mendapatkan keuntungan apapun karena lawan Dortmund berada dalam status bebas transfer. Number 2 Ikai Gundungan Ikai Gundungan bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2011. Ketika itu, Dortmund hanya membayar 4 juta pound sterling atau setara dengan 71 miliar rupiah ke Nombrek. Bersama Dortmund, Gundungan menjelma menjadi gelandang tangguh dan kreatif di lini tengah. Kehadiran pemain asal Jerman itu menjadi motor serangan Dortmund. Secara keseluruhan, Gundungan mencatat 157 pertandingan dengan 15 gol dan 20 asis. Gundungan juga berparan dalam membantu Dortmund meraih 1 gelar Bandus Liga dan 2 teropi piala domestik. Pada 2016, Gundungan bergabung dengan Manchester City dengan harga 20 juta pound sterling atau setara dengan 350 miliar rupiah. Ju-19 tersebut berkali-kali lipat dari yang dikeluarkan Dortmund ketika merekrutnya. Number 1 Shinji Kagawa Bersia Dortmund ayam mengeluarkan biaya 300 ribu pound sterling atau setara dengan 5,3 miliar rupiah ketika mendatangkan Shinji Kagawa dari Kereza Osaka. Pemain asal Jepang itu diangkut pada 2010 saat Borussia 21 tahun. Kagawa langsung memegang peran penting di lini tengah Dortmund. Pelatih Jurgen Klopp memplat Kagawa sebagai motor serangan Dortmund. Selama 2 musim, Kagawa berhasil mencetak 41 penampilan dan 21 gol. Kagawa kemudian dijual ke Manchester United pada 2012 dengan harga 12 juta pound sterling atau setara dengan 214 miliar rupiah. Pada 2014, Kagawa kembali ke Dortmund. Sampai 2015, Kagawa berhasil mencatat 99 penampilan dan menyumbang 20 gol. Kagawa secara keseluruhan berhasil mempersembahkan 2 gelar bandas liga dan 2 gelar piala domestik. Pada 2019, Kagawa meninggalkan Dortmund dan saat ini memberal Real Zaragoza. Kita tidak bisa ya meremehkan pemain murah, karena pemain murah belum tentu murahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian ya. Salam olahraga! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.